Intro Well hello good people, it's me again, new day Now I'm gonna show you something special Ini adalah wifi adapter untuk PC yang dimana harganya sangat miring Ketimbang wifi adapter pada umumnya yang harganya selangit Dan apakah kualitasnya sama miringnya dengan harganya? Yuk kita cek sama-sama Nah seperti yang bisa dilihat, ini adalah produk yang akan saya review Bentuk packagingnya sendiri, ya seperti produk Cina pada umumnya Simple, dibalut di plastik dan background yang cukup mencolok Isinya selain produk itu sendiri, juga dilengkapi dengan buku panduan Bukannya buku panduan sih, tapi lebih tepatnya kertas panduan dan kaset drivernya Intro Dan disini tertera spesifikasi dari wifi adapternya Karena saya tidak begitu mengerti, jadi saya tidak bisa menjelaskan apa isi dari spesifikasinya Ya paling enggak, ini tertera bahwa dia bisa menjangkau sekitar 16MB per second kalau saya nggak salah Dan kayaknya itu bagus sih Jadi ini dia wifi adapternya, bisa dilihat Dan tinggal dipasangin aja sama antenanya, gampang banget Jadi Bentuknya benar-benar kecil dan sangat nyaman kalau dibawa kemana-mana Terutama kalau punya laptop yang wifi-nya gangguan Ini sangat membantu Karena bisa menggantikan wifi yang sudah built-in dari sebuah laptop tersebut Semuanya berjalan normal Saya install drivernya, saya masukkan wifi adapternya ke USB depan Dan bisa dilihat, wifi bisa terkoneksi dengan normal Dan ini adalah wifi tetangga saya Jangan bilang siapa-siapa Dan mari kita tes speednya dengan Ocla speed tester Ini responnya lumayan bagus Dan Jadi ke simpulannya, wifi adapter ini Harganya murah dan fungsinya normal Jadi Sebenarnya Nggak ada minusnya sih Plusnya itu dia berjalan normal Nggak ada kendala Dan ini bisa menjadi solusi buat kamu yang mungkin wifi-nya lagi gangguan Mungkin pada laptopnya Seperti yang dialami teman saya Error pada Windows Dan Kalau di service itu bisa memakan biaya ratusan ribu Sedangkan dengan membeli wifi adapter ini Kamu bisa berhemat 50 ribu Mungkin harganya di pasaran hanya 45 ribu Saya belinya 45 ribu sih Oke Jadi itu dia semua review dan unboxing-nya Semoga bermanfaat Di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih.